Halo sobat bonsai dimanapun berada pada video kali ini saya akan membagikan dokumentasi kegiatan saya tentang budidaya kecil-kecilan teman-teman walaupun saya punya lahan sedikit saya selalu akan mengajak teman-teman untuk budidaya walaupun sedikit tidak masalah teman-teman yang penting kita ada semangat untuk berkarya nah ini adalah jenis lohansung pucuk merah teman-teman umurnya sekitar 1 tahun sejak semai biji sekarang saya akan pindahkan ke polybag yang lebih besar dan ada salah satu yang akan saya masukkan ke pot plastik mari ikuti proses selengkapnya sejujurnya saya baru kali ini memelihara tanaman lohansung teman-teman ternyata tanaman lohansung sangat kuat daya tahan tumuhnya teman-teman walaupun akarnya dioprek-oprek seperti ini setelah beberapa hari saya lihat ternyata lohansungnya tidak layu sama sekali teman-teman itu berarti tanaman lohansung sangat kuat daya tahan tumuhnya saya sangat senang dengan perkembangan dari bahan lohansung ini tanaman lohansung ini saya pelihara sekitar 1 tahun dari semai biji teman-teman cuma medianya hanya menggunakan pasir kali mungkin itu penyebab dari keterlambatan pertumbuhan dari bahan lohansung ini kalau teman-teman memelihara lohansung sebaiknya teman-teman campur dengan pupuk kandang sedikit mungkin akan lebih cepat pertumbuhannya teman-teman disamping untuk menambahkan medianya tujuan pergantian dari polybagnya ini juga untuk menata perakarannya teman-teman sekarang saya sudah mulai menata perakarannya agar perkembangan perakaran dari bahan lohansung ini bagus ke depannya teman-teman tidak menggumpal kalau kita biarkan di polybag yang kecil itu biasanya akarnya akan menggumpal terima kasih telah menonton 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 terima 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 menonton Untuk budidaya Lokansung Semoga dapat Menginstirasi teman-teman Agar lebih semangat dalam berkarya Dalam satu hobi Dari Gianyar Bali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton